Intro Hadirin yang berbahagia para tamu undangan yang kami hormati dan seluruh peserta Muktamar ke-13 Pemuda Persatuan Islam Alhamdulillah tiba di saat kita menghadapi Muktamar ke-13 ini artinya pimpinan pusat pemuda persatuan Islam telah berjalan dan berjuang lebih kurang 5 tahun lamanya tertanggal sejak 2015 perjalanan panjang itu dimulai dan tiba hari ini perjalanan itu akan dilanjutkan oleh kepemimpinan selanjutnya dan tentu banyak sekali yang kemudian menghadirkan energi-energi positif energi-energi yang kemudian menguatkan perjuangan pimpinan pusat pemuda persatuan Islam terutama tentunya yang sengaja dihadirkan di momentum Muktamar ke-13 ini keluarga dari seluruh taskil pimpinan pusat pemuda persatuan Islam boleh tepuk tangan untuk istri-istri tercinta dari para taskil bisa terlihat harus menggendong satu dua anak dan rela untuk itu memberikan dengan ikhlas para suaminya untuk berjuang di pemuda persatuan Islam dan tentu perjalanan panjang ini penuh dengan kisah-kisah inspiratif penuh dengan kisah-kisah kebaikan yang senantiasa hadir membersamai 5 tahun perjalanan pimpinan pusat pemuda persatuan Islam sejak 2015 hingga 2020 untuk itu pagi hari ini kita akan simak bersama sambutan langsung dari ketua umum pimpinan pusat pemuda persatuan Islam Al-Ustaz Eka Permana Habibillah 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 Orang tua kami yang sangat kami hormati dan kami cintai pimpinan pusat persatuan Islam baik ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum juga pesistri ibu unda kami walaupun dalam catatan akte kelahiran kami lebih dahulu dari ibu jadi ini juga perlu diketahui saya jadi agak bingung ini karena kelahiran pesistri itu kalau tidak salah 3 tahun setelah pemuda makanya saya bertanya-tanya jadi Ustaz Aceh ke Ustaz itulah nasib kami jadi sebetulnya anak yang mendahulu ibu tapi tidak apa-apa kami ridho walaupun dengan ibu sambung kasih sayangnya tidak jauh seperti ibu kandung selanjutnya kepada rekan seperjuangan adik kami dari PP Pemuda eh Pemuda PP Pemudi Persis yang selalu berkomunikasi dengan kami juga Hima dan Himi Alhamdulillah kami senantiasa terus menggaungkan Hima, Himi, Pemuda, Pemudi adalah kader Persis yang merupakan aset yang harus berkolaborasi bukan kemudian saling memanas-manasi ataupun merasa lebih baik dan kami sudah rasakan itu tidak semua pekerjaan bisa dilakukan oleh pemuda dan pemudi tapi ada ranah-ranah yang harus dilakukan oleh adik-adik kita mahasiswa yang saya seringkali mengatakan mahasiswa mah jatah nak terbatas hanya sebatas kampus setelah di kampus antum itu siapa? ia pemuda ia pemudi makanya pemuda dalam KIA-KIDE itu tidak mengharamkan rangkap keanggotaan dengan Hima kenapa? karena tadi harus sinkron antara apa yang disimpulkan dengan apa yang kita lakukan mudah-mudahan jadi perhatian kita semua kita adalah satu rumah di rumah yang besar yaitu Persis yang memiliki aset-aset yang luar biasa yang harus dibina dan juga harus diberikan kesempatan memberikan manfaatnya juga kepada rekan-rekan dari tim ekonomi kemudian Hayatuna Media kemudian Persis TV juga kemudian Brigade SIGAP versis fotografi jadi kalau sudah di depan geber hayongnya ceramah jadi hilang karena tugas semua mohon maaf kalau tidak tersebutkan saya ucapkan terima kasih karena saya berpikir laporan dari Ketua Panitia sudah mewakili saya sebagai Ketua Umum untuk menyampaikan laporan muktamar ini juga ucapan terima kasih serta ucapan permohonan maaf jadi saya tidak akan mengulang apalagi mengulang-ulang supaya PPP Persis menambah menambah bantuannya tidak saya tidak akan mengulang itu akan menjadi bahasa yang basi karena sudah disampaikan oleh Ketua Panitia jadi Pak Haji jadi saya tidak akan mengulang Persis tolong menambah bantuannya itu saja cuman betul tadi ada yang terlewatkan oleh Abah Ipang terima kasih kami yang sangat sebesar-besarnya kepada pendamping kami para kapolda kepala dapur yang subhanallah ada yang anaknya lima ada lima empat lima aduh itu mapai luar biasa karena di PPP Persis itu kan tidak ada gaji tidak ada gaji tidak ada ujroh yang kami berikan kepada taskil jadi kalau di tingkat bawah di PPP YG tergaji tapi mereka tetap mau merelakan suaminya berjuang di pemuda Persis mudah-mudahan ini adalah uswah yang baik buat ternyata perjuangan di jalan Allah itu betul-betul akan memberikan kekuatan lebih dibandingkan dengan kita mengharapkan selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam sambutan ini tidak akan panjang lebar nah kalau saya sudah ngomong begitu berarti bakal panjang karena harus ada alibi dulu kan kalau sudah dikatakan tidak akan panjang lebar karena tidak akan panjang lebar hanya ada satu hal yang ingin saya sampaikan dan saya ingatkan kepada seluruh kader pemuda Persis di Indonesia pemuda Persis itu adalah kader Persis kader Persis dalam bidang kepemudaan karena kader Persis antum kapanpun diminta oleh Persis untuk membantu menjalankan jamia Persis jangan pernah menolak jangan pernah tidak mau karena antum adalah kader Persis walaupun walaupun seringkali walaupun di lapangan kadang-kadang tidak berbanding lurus cara orang tua kita dalam memanfaatkan pemuda saya sering sampaikan di muskernas ya saudari saudari ceng bahwa silakan pemuda manfaatkan oleh Persis semaksimal mungkin tapi tolong jangan dirabut dengan akar-akarnya maksudnya apa silakan kemampuan mereka manfaatkan tapi keanggotaan jangan dicabut dari kepemuda kenapa karena supaya eksistensi pemuda sebagai generasi Persis itu terlihat karena kalau tiba-tiba dicabut dengan keanggotaannya seolah-olah di daerah itu tidak ada pemuda padahal yang terjadi pemuda justru terlalu cepat menjadi tua akhirnya ayano kulanas nah ini agak susah terjemahnya kulanas apa ya jadi matang sebelum tua kayaknya ya jadi ketika berkiprah di Persis itu jadi hambar karena asal di sekolah tinggi padahal mereka masih muda jadi sekali lagi bahkan saya sempat kepada cabang yang manapun kalau antum dibutuhkan oleh Persis karena Persis kurang SDM program kerja pemuda jangan neko-neko satu saja apa membantu program Persis supaya berjalan dengan baik agar berbanding lurus agar berbanding lurus dengan nama pemuda Persis sebagai kader Persis di bidang kepemudaan nah karena kader Persis maka kepemimpinan di pemuda jangan lama-lama kita sepakat semua jenjang kecuali PC PC itu boleh dua periode selain PC pemuda harus satu periode kenapa kita adalah organisasi kader yang perlu percepatan untuk membantu Persis sebagai apa sebagai pusat organisasi kita makanya satu tahun banyak yang minta saya dua periode lain kampanye ya amejaan gitu saya tegaskan pemuda Persis jangan terlalu lama bising naunya bising kulanas bising bulukan bulukan lah mulakulanas bulukan bulukan itu apa ya ya bukanlah jadi goreng satu periode saja karena ini harus ada percepatan makanya mohon maaf kepada pimpinan pusat Persis ketika Persis memutuskan untuk menunda muktamar sampai 2022 kami kemudian musyawarah dengan pimpinan harian atau dengan pimpinan yang ada di taskil dan keputusannya kita tetap saja karena tadi itu kalau diundur lagi satu tahun terlalu lama organisasi kadar ini untuk menunggu melanjutkan perjuangannya jadi kami tetap tanggal ini bukan kami merasa jago atau hebohan pertimbangannya pemuda harus cepat perputaran kadarnya agar agar di daerah betul-betul bisa dimangfaatkan dengan maksimal oleh Persis yang ketiga aduh panjangnya terakhir yang penting bisa yang ketiga karena kita kader antum harus ingat masuk pemuda Persis itu kan harus ma'ruf ada kajian badak ma'ruf ada tafik ada kajian badak tafik tafik satu dua sampai tiga jadi ketika mereka menjadi calon-calon pemimpin pemuda apa yang menjadi alasan kita untuk mencacimaki mereka jangan hanya gara-gara di muktamar kita punya jago kita punya yang diinginkan jadi ketua akhirnya yang satu diangkat yang satu diinjak antum tidak lupa tidak ingat dengan kaderisasi kita piraku di ma'ruf di tapik satu dua tiga begitu muktamar dicacimaki habis-habisan sungguh tidak beradab tidak beradab makanya ketika banyak orang yang bertanya kepada saya Ustaz sahak di muktamar iya calon saya katakan pemuda Persis semua anggotanya punya hak untuk menjadi ketua maksa Ustaz hoyong namun jelas bere ngarana si A si B si C si D si E banyak itu kekenewe Ustaz kerucutkan satu mereka semua yang saya sebutkan adalah kader terbaik pemuda Persis apa gara-gara tidak sesuai dengan keinginan antum antum kemudian hilang kepercayaan dan husnuzon kepada saudara kita sangat tidak beradab muktamar kita kalau berpikiran seperti itu makanya saya selalu membangun muktamar pemuda Persis untuk menjadi muktamar memilih pemimpin yang dibutuhkan bukan pemimpin yang diinginkan dan itu harapan saya mudah-mudahan di muktamar ini betul-betul sesuai dengan namanya muktamar yaitu diamarahkan atau diperintahkan bahwa apa yang kita musyawarahkan baik yang berisi tentang perintah berisi tentang larangan mampu kita wujudkan dalam pelaksanaan keorganisasian selanjutnya sehingga betul-betul muktamar berkesan dan muktamar menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita terakhir pada Ustaz JJ kami sudah mengundang beberapa ketua mantan ketua Ustaz Atib kemudian Ustaz Uus Kang Tiar saya bilangnya Akang karena beliau ketika mau jadi Ustaz berubah haluan jadi budayawan jadi saya Akang lagi kembali ke Akang lagi Ustaz Akang mudah-mudahan jadi budayawan yang ulamawan tak enak dan Alhamdulillah konfirmasi Set Atib katanya mau hadir kalau tidak ada acara yang bentrok Ustaz Uus malam beliau sudah mau hadir tapi ternyata ada sesuatu yang tidak bisa dibadalkan kepada yang lain Kang Tiar beliau masih di Banjar ada Pak Culen beliau mengatakan kalau kabur cerahkan dia kayak cerah gisduhur mangga gisbalubar dan Alhamdulillah saya jeje awalnya beliau tidak bisa hadir karena ada acara kodarullah ternyata beliau bisa menyempatkan dan saya ucapkan terima kasih saya jeje yang sudah menyempatkan waktu jadi beliau disini hadir bukan sebagai wakil ketua umum tapi beliau adalah salah satu kader pemuda yang terus eksis di pemuda beliau juga yang apa istilahnya ketua umum di tahun berapa saat 2015 eh 2010 ya saja 2005-2010 ya oh iya 2005-2010 itu saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan muktamar ini menjadi wasilah kita untuk dapat mewujudkan visi misi jam iah kita yang betul-betul sangat baik dan juga bermanfaat kalau betul-betul dilaksanakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih